Oke halo teman-teman kali ini kita akan mereview saya ini beli Samsung A55 5G ya Saya belinya langsung di officialnya Samsung di Shopee Nah harganya itu yang RAM 8 internalnya 128 itu harganya 6 juta yang internalnya 256 itu harganya 6,5 Lalu yang RAM 12 internal 256 harganya 7 juta ini saya beli yang RAM 12 Internanya 256 harganya itu 6 hampir 7 juta 6,9 ya Nah ini saya beli awal rilis banget ya Tanggal 11 sama 16 itu di officialnya Samsung masih ada beberapa cashback dan promo Nah ini saya bukan jago review gadget ya Cuman ini adalah video unboxing Jadi saya akan mereview seperlunya sejauh pengetahuan saya teman-teman Oke ini saya beli yang warnanya Jadi ada 3 warna Ada yang warna navy Ada yang agak keping-pingan Dan ada yang warna putih kebiru-biruan seperti ini teman-teman Nah ini menurut review dari youtube Upgradenya dari sang adik A54 itu gak terlalu jauh teman-teman Jadi nanti kita buka dulu aja kali ya Kita buka dulu Nanti kita sambil Nge-review Sambil ngomong sambil nge-review ya Oke sebentar teman-teman Ini agak susah jadi kita buka dulu Jadi kalau barang baru itu bukannya agak apa ya Agak eman-eman gitu loh Jadi agak pelan-pelan Nah Ini segelnya teman-teman Ini barang paling mahal yang pernah saya beli loh teman-teman Jadi Kalau yang saya baca dari Saya tahu dari Apa Youtube Perbedaannya itu tidak terlalu jauh Yaitu dari segi ukuran Lebih besar Agak lebih besar dari adiknya A54 Jadi untuk Dari Oh kita lihat box yang dulu kali ya Nah ini box yang kayak gini teman-teman Dapatnya apa ya Seperti biasa kali Ini apa sih colokan buat sim ya Terus Ada kabel Udah itu aja Gak ada kepalanya ya Seperti biasa Mengusung kesimpelan Nah oke ya Langsung aja ke hp nya Yang saya bikin beli itu salah satunya juga bentuknya sih teman-teman Bentuknya lumayan mewah HP mid tapi rasa mewah Nah ini teman-teman Yang beda itu dia lebih besar Kata review di youtube ya teman-teman Karena saya bukan Ahli atau bukan Ahli atau bukan memiliki kompetensi di dunia gadget Ini lebih besar Ini lebih besar Lalu Depan dan belakang itu di upgrade Menggunakan Gorilla Glass Victim Plus Teman-teman Beda dari adiknya A54 yang menggunakan Gorilla Glass Sekian Kemudian Ininya Apanya ini Kameranya juga Bobanya ini lebih besar Daripada adiknya A54 Kemudian yang membuat mewah itu ini loh teman-teman Sampingnya sudah Menggunakan apa sih ini Almonium ya Jadi terlihat mewah sekali teman-teman Lalu untuk otaknya CPU nya dia menggunakan Exynos 1480 Nah kalau salah nanti dikoreksi sendiri ya teman-teman Seperti biasa karena Saya bukan ahlinya gadget Kemudian yang Menurut ofisialnya sendiri Samsung Ini juga Mengusung head control ya Jadi di A54 itu Ada keluhan Device nya cepat panas Nah di A55 ini Kemungkinan Bukan dihilangkan ya Kalau panas itu Saya rasa semua HP bakal panas Tergantung dengan pemakaiannya ya teman-teman Tapi di A55 ini Ada Head control nya Yang mungkin Mengurangi Efek dari Penggunaan Panas itu teman-teman Nah untuk kameranya sendiri Ini saya kayaknya Belum bisa masuk Nanti saya perlu Daftar-daftar Jadi kita Segini dulu aja ya teman-teman Maksudnya kita review bagian luarnya Ini kameranya Ini kameranya Yang menurut Rekan-rekan pengamat gadget ini Agak disayangkan Yang kamera mikronya Ini harusnya bisa Kamera tele Tapi mereka tetap menjaga Kamera mikro yang ada di A54 Tetap ada di A55 Kemudian kamera utamanya 50 megapiksel Kemudian Ultrawide nya 8 megapiksel Nah tampilannya seperti ini teman-teman Menurut kalian gimana Teman-teman Mewah gak? Menurut saya sih mewah banget ini teman-teman Dengan harga yang Mid Kalian dapat HP rasa Mewah Nah yang perlu diketahui adalah A55 ini Rilisnya bareng dengan A35 Kalau tidak salah ya teman-teman Nah itu harganya sekitar 4 jutaan mereka Yang A35 Jadi monggo Silahkan sesuaikan budgetnya Bagi yang pengen punya HP Baru pada saat lebaran Oke saya kira sampai disini teman-teman Gak terlalu banyak yang akan saya bahas Nanti takutnya saya Salah memberikan informasi Kepada kalian Yang penting kalian sudah tahu Bentuknya seperti ini Lalu Komponen-komponen dasar Atau pengertian-pengertian dasarnya Sudah saya jelaskan Tinggal Pertimbangan kalian Ingin membeli HP ini Atau tidak Nah Jangan lupa untuk Like dan komen video ini ya Nanti setelah ini Saya Bikin video mengenai casing Kemarin Case-nya Case-nya saya sudah beli Tapi belum datang Saya beli case Murahan Sekitar Agak berapa kemarin ya 7.000 Sama 15.000 Warnanya bening Sama saya beli Untuk bagian depan ini Apa Tempernya Saya beli Beli Dua juga Nanti besok kita Review ya Kalau sudah datang Oke Terima kasih Sampai disini dulu ya Teman-teman Terima kasih